PRAPON Sebelum perapakan olahraga nasional, PRAPON, kedua, yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur NTT pada minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina, Maluku Utara, terus mematangkan persiapan mereka. Persiapan ini terlihat dari intensitas program Training Center TC, yang dipusatkan, di pemusatan latihan daerah Pelatda Pertina Malut. Pertina Malut telah menyiapkan enam atlet terbaik mereka untuk mengikuti PRAPON kedua, seperti dilansir poskomalut.com. Nasri Abu Bakar, Ketua Umum Pertina Malut, yang dikenal dengan sebutan KONAS, menjelaskan bahwa keenam atlet tersebut telah mengikuti TC, selama kurang lebih satu bulan setelah berkompetisi dalam kejuaraan tinju terbuka, North Sulawesi Boxing Championship di Manado. Ia menegaskan bahwa pihaknya menargetkan minimal tiga petinju dari keenam atlet tersebut, dapat meraih tiket untuk berpartisipasi dalam PON 21 AC Sumut 2024. Target tersebut dapat tercapai dengan baik atau bahkan lebih dari yang diharapkan. KONAS juga menyampaikan, bahwa jadwal latihan cukup padat untuk persiapan menghadapi PRAPON. Latihan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, dengan sesi sparing pada Sabtu, kemudian istirahat pada Minggu. Rencananya, tim akan berangkat menuju NTT pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 mendatang. KONAS mendorong ke enam atlet yang tengah mengikuti TC untuk tetap fokus pada latihan, guna mematangkan persiapan sebelum keberangkatan.